Intro Bagaikan membangunkan macan tidur Ia seperti itulah yang kini sedang dirasakan oleh Ashanti saat ini Bagaimana tidak niat baiknya untuk berbuat baik kepada sesama manusia yang kurang beruntung dalam kehidupannya Telah dilakukan oleh Ashanti Salah satunya kepada putra yang telah dianggap sebagai anak asuhnya Melihat kehidupan putra yang kurang beruntung Maka disitulah Ashanti berusaha untuk mengangkat derajat putra dengan cara menyokolahkannya di pesantren Tentunya dengan harapan kelak putra memiliki masa depan yang lebih baik dan cerah Dengan cara menimba ilmu di pesantren terbaik Namun apa mau dikata seiring berjalannya waktu Tujuan baik jangka panjang untuk putra tak berjalan dengan seperti apa yang diharapkan oleh Ashanti Hingga pada suatu momen menurut pengakuan Ashanti Justru putra sendirilah yang memutuskan untuk keluar dari pesantren Mengetahui bahwa putra sendirilah yang memutuskan tidak mau lagi untuk melanjutkan pendidikannya Tentu saja Ashanti tidak mau memaksakan kehendaknya Namun seiring berjalannya waktu tiba-tiba bak disambar petir Ashanti kaget bukan kepalang ketika dituding oleh pihak LBH keadilan bahwa dirinya menelantarkan putra Tak pelak tudingan tersebut sangat tidak diterima oleh Ashanti Maka Ashanti pun dengan segera meluruskan bahwa tidak ada niat dari dirinya sedikitpun untuk menelantarkan putra Ucapan dan tudingan kepada Ashanti dari pihak LBH keadilan telah terlontar Bagi pihak Ashanti dirinya kini telah memaafkan atas apa yang telah dilontarkan oleh pihak LBH keadilan Namun Ashanti memberikan ultimatum agar tidak lagi memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta Karena apabila Ashanti kembali mendengarkan tudingan-tudingan yang tidak sesuai dengan fakta Ashanti akan mengambil langkah tegas Semuanya akan kita saksikan selengkapnya hanya di CumiCamp In Depth berikut ini Hai Cumi Lovers bersama CumiCamp In Depth Kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Jangan pancing amarah seseorang Iya seperti itulah pepatah yang sering kita dengar Karena seseorang sangat tidak terima jika diperlakukan tidak sebagaimana faktanya dan semestinya Seperti itulah yang kini sedang dirasakan oleh Ashanti Tidak ada angin, tidak ada hujan Ashanti seperti mendapatkan petir di tengah siang bolong Iya semua kisru masalah ini berasal dari sebuah pernyataan pihak LBH keadilan Yang menudingnya telah menelantarkan putra Tak terima dengan tudingan tersebut Ashanti pun kembali menjelaskan kronologi sebenarnya di hadapan awak media Dengan gamblang dan jelas Ashanti mengatakan bahwa putra sendirilah yang menginginkan keluar dari pesantren Sehingga menurut Ashanti dirinya tidak mungkin memaksakan kehendaknya kepada putra Berikut klarifikasi dari Ashanti Tidak keluar, masih di pesantren yang sama Kemarin juga dari pihak pesantren mengasih support ke aku Dan mereka juga sedih sih dengan kejadian ini Karena mereka yang paham banget Dari awal masuk sudah banyak sekali drama yang terjadi Jadi mereka tetap sabar karena aku bilang Tolong dong jangan sampai anak ini harus bisa Harus bisa, harus ini akhirnya bisa Pas pulang permasalahan, pas di pesantren Awal-awal sakit-sakit terus, habis itu aman Pas pulang karena covid Karena harus pulang, nah udah dari situ gak tau ada kenapa yang masuk-masukin Dari situ lah minta berhenti lagi Tadinya selama di pesantren Cuma sakit ini, sakit itu, sakit itu, sakit itu doang Tapi dia masih bisa lah orang-orang di pesantren masih bisa untuk apa? Masih bisa menangani gitu Karena pesantrennya bukan pesantren yang bagus Pesantren yang memang Yang apa ya, kita juga milih pesantrennya yang ada ekskronnya Mereka tuh ada, kalau lagi covid mungkin gak tau ya Lagi ada berenang, ada macem-macem gitu Ada pengaruh orang gak sih mungkin? Kenapa? Ada pengaruh orang lain mungkin? Ya gak tau ya Kan kita gak boleh seuzon Tapi menurut kesaksiannya dia waktu terakhir Jadi terakhir kali ada bikin video sama aku Yang akhirnya aku tarik videonya Karena menurut aku, aku takut dia dibully gitu Eh, tapi bener yang aku takutkan terjadi lagi gitu Tapi udahlah Apa namanya tadi? Aku bilang, ya ada video yang kita panggil keluarga Aulia Keluarga ini, keluarga Putra, ada kakaknya juga Kita udah bilang bahwa Yakin, gak nyesel Begini loh, begini, begini, begini Tapi dia tetap sepertinya Enggak aku mau disekolahin sama kakak-kakak anakku Dia gak nyebut nama siapa Jadi yaudah oke Cukuplah maksudnya kan Enggak mungkin kita terus-terusan merayu gitu Ketika memiliki rezeki berlebih Maka sudah sepatutnya kita berbagi rezeki Yang kita miliki kepada orang yang sangat membutuhkan Dan hal tersebut menurut Ashanti Sudah dirinya lakukan kepada orang lain Yang benar-benar membutuhkan Jauh sebelum berbuat dan memiliki niat yang baik dan tulus kepada Putra Dan tentu saja Ashanti melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia yang benar-benar membutuhkan Datang dari hati yang ikhlas Tanpa ada pamrih apapun Maka ketika Ashanti berbuat baik kepada Putra Tentu saja niatnya adalah agar Putra dapat mengenyap pendidikan Untuk bekal Putra di masa yang akan mendatang Sehingga memiliki kehidupan yang lebih baik Ashanti pun membantah jika niat baiknya kepada Putra Hanyalah untuk konten di media sosial miliknya Saya itu dari zaman dulu ada anak yang namanya Yesi di Sumba Kalau yang ikutin pasti paham Itu jauh sebelum Youtube Sebelum mungkin gak tau deh Pokoknya jauh lah sebelum itu kita udah melakukan hal-hal Kayak cerita gini sebenarnya bukan buat apa-apa ya Tapi maksudnya ada rezeki lebih kan kita membantu orang itu adalah sesuatu yang Harus dilakukan secara ikhlas gitu sebenarnya gitu Dan bukan buat konten gitu Kalau konten ya selama aku sama dia berapa konten aja Itu kan bisa dilihat Aku dan kalau memang cuma konten aku udah jelasin ke dia Put, kalau kamu dipengaruhi kakak-kakak yang kamu bilang itu buat konten Kamu coba ngapain bunda sekolahin 3-4 jam dari Jakarta Selama di pesantren gak bisa bikin konten kan bunda gitu Niat aku emang bener-bener hanya pengen anak ini bisa menjadi orang yang sukses Daripada dia sekarang sambil sekolah Terus dia kalau cuma jualan cilok Aku denger kan belakangan dia ada banyak yang gak tau lah gitu Tapi mungkin itu jalan hidupnya yang dia inginkan Jadi kita juga gak bisa memaksakan Ashanti pun menjelaskan bahwa dirinya selalu memiliki naluri untuk berbuat baik kepada orang yang sangat membutuhkan pertolongannya Selain putra, Ashanti pun melakukan perbuatan baik kepada anak-anak yang lain Salah satunya adalah kepada anak yang bernama Aulia Dikatakan oleh Ashanti bahwa Aulia hingga kini masih menjalankan pendidikannya di pesantren Dan hingga kini pun Ashanti masih membiayai pendidikan Aulia Aulia pun mengatakan sangat ingin mewujudkan cita-citanya menjadi seorang dokter di kemudian hari Oh Aulia masih Oh Aulia masih-masih putra saja Aulia gak bermasalah Mas aku punya tiga Aku ada beberapa anak-anak Gini aku jadi anak asu deh jebutnya ya Karena aku memang tidak pernah berniat mengangkat anak menjadi anakku untuk tinggal bersama aku tuh aku gak pernah Maksudnya aku punya empat anak Jadi aku mengasuh anak tuh memang niatnya untuk membantu gitu Niatnya sosial aja bukan pengen untuk mengangkat anak untuk tinggal di rumah untuk bareng tuh bukan begitu Memang niatnya aku adalah Bukan mengangkat kalian jadi apa ya Asu ya Anak asu gitu Supaya yang gak mampu Yang gak bisa sekolah yang tinggi Yang punya niat yang bagus Aulia Alhamdulillah Nilainya bagus Udah gak ikut ngulung lagi Sekarang dia masih daring Masih online Tapi masih sekolah di pesantren yang aku Kasih Gitu Dan Alhamdulillah nanti mudah-mudahan di Lagi-lagi pas kami Sangat moce Mudah-mudahan nanti di Bulan Tadinya harusnya ujan Februari ini udah masuk Aulia Cuma karena ada Ada yang Ada apa gitu di pesantren Jadi diundur lagi di bulan Maret Jadi kalau Aulia pribadi sih Gak ada masalah Selagi anaknya gak minta keluar Gak mungkin aku keluarin Ih jahat banget Enggak Anaknya masih berkuliah Sekolah Alhamdulillah Di pesantren yang Bagus Gitu ya Bukan pesantren yang ala-ala Pesantrennya pun 3 jam Dari Jakarta Yang tidak gampang aku datengin juga Karena aku pengennya supaya dia Tidak Gak gampang pulang kan Karena kan disana gak bisa Mungkin gini buat anak yang biasa hidupnya di Bebas Untuk di pesantren tuh pasti gak nyaman Karena apa? Harus sholat subuh bangun Abis tuh gak boleh pegang handphone Sholat 5 waktu Ngaji dan lain-lain Kalau anak yang gak niat kan pasti gak mau ya Kalau Aulia dia memang cita-cita dia mau jadi dokter Bunda aku pengen jadi dokter Pengen bantu keluarga Jadi dia gak ada masalah Alhamdulillahnya Kayak yang lain Yang Aulia Pas aku panggil orang tuanya Malah ya Allah bunda Kalau dari kami Kami itu luar biasa Sangat bahagia Anak kami bisa sekolah yang layak Bisa sekolah yang tinggi Insya Allah bisa jadi dokter Sesuai dengan yang diipikannya dia gitu Diakui oleh Ashanti Melihat dengan keputusan putra yang mau keluar dari pesantren Sempat membuat dirinya bersedih Karena apa yang diharapkan Ashanti pada putra Agar di kemudian hari memiliki bekal pendidikan Dan dapat memperbaiki kehidupannya lebih baik Tidak tercapai Namun dengan adanya kejadian seperti ini Ashanti mengaku lega Dan menyatakan bahwa tugasnya untuk berbuat baik kepada putra Sudah selesai Enggak gini gini Aku gak mau bahas itu lagi tuh kenapa Karena bagi aku Udah selesai gitu kan Gak perlu ada juga yang di Apa Gak perlu ada yang di Aku kan kemarin udah Udah beberapa temen yang keumian kan Udah aku ada ngomong kan Pas aku ngomong aku udah ngomong sedikit Permasalahannya gitu Aku juga gak mau ini perpanjang juga nanti Kesian ke anaknya loh gitu Mesti udah biarin Alhamdulillahnya sih Dengan aku sedikit kemarin Kan ada ngomong Ke temen-temen yang datang juga Alhamdulillah Mudah-mudahan Bapak itu juga gak ada Apa ya Untuk mau Presokan macam-macam lagi ya Gitu Karena kan kayak aku bilang tadi Presokan membawa anak di bawah umur itu Dengan menuliskan kebohongan itu kan gak baik ya gitu Jadi Alhamdulillah sih akunya udah lebih lega juga Kayak mungkin ini Allah memberikan aku jawaban yang Aku kan awalnya gitu Sempet kejadian-kejadian kemarin tuh aku tuh sedih banget gitu Sedih 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 Tapi mendengar kemarin ada itu tuh Alhamdulillah mungkin aku tuh bersyukur Karena Oh mungkin Allah tuh memberikan aku jadi lega Leganya adalah Aku jadi gak kepikiran lagi gitu Maksudnya Dia yang minta keluar Tadinya kan aku pengennya dia tetap Di sana gitu Sekarang dia udah Aku merasa kayak udah lah tugasku mungkin sampai disini Maka kata-kata dan tudingan dari pihak LBH keadilan kepada dirinya Telah melukai hatinya dan niat baiknya Ashanti pun mengatakan akan memaafkan kejadian ini Namun Ashanti kali ini memberikan peringatan dan ultimatum kepada pihak LBH keadilan Yang menurut Ashanti telah membuat pernyataan dan tudingan yang tidak sesuai dengan fakta Agar tidak lagi memberikan pernyataan yang tidak jelas Jika masih mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyerang kehormatan dirinya Ashanti tidak segan-segan akan mengambil langkah yang tegas ke depannya Kalau bagi aku Bagi aku udah selesai Aku memaafkan Kan Kita manusia Sesama manusia harus memaafkan Karena Karena kalau sampai sini aja aku maafkan Tapi kalau misalnya masih terus membuat statement-statement lagi yang gak jelas Ya aku punya bukti banyak juga untuk bisa melakukan yang lebih jauh Tapi bagi aku kita lagi begini Kondisi lagi gak bagus Kita semua lagi Saat pandemi ini semua pasti lagi gak enak Jadi kita baiknya Ya selagi aku masih bisa menahan diri Aku memaafkan Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang harus menulis kata-kata yang udah gak tau apa-apa Tapi saya tahu gitu Maksudnya ya aku tadinya sih gak mau klarifikasi sebenarnya Aku mau langsung aja misalnya Oh ini kalau udah keterlaluan yaudah kita mungkin ke jalur yang lebih ini ya gitu Aku mohon aja untuk Bapak Beliau yang tadi sudah preskon Tolong deh Udah Sampai disini aja lah gitu Jangan Aku Aku masih bisa maafin kok Insya Allah Kan Bapak suruh aku minta maaf ke publik Jangan sampai juga nanti Bapak yang akan minta maaf ke saya gitu Kalau ini berlanjut Kenapa? Karena semua yang Bapak katakan ya pembohongan publik Ya gak semua mungkin beberapa hal ya gitu Nah selesai sudah Cumi Lovers Bersama Cumi Camp Indep Kabar lengkap, mendalam, dan akurat Dari Narasumber Terpercaya Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube Cumi Cumi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!